Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua Semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit Dan selalu diberi kesehatan panjang umur Dan sukses di dunia dan akhirat Oke teman-teman, pada video kali ini Sementara ingin membahas tentang SEO Youtube ya Jadi SEO Youtube itu apa sih? SEO Youtube itu adalah sebuah cara optimasi pada video kita yang di upload ke Youtube Dan komponen apa aja yang ada di SEO itu Komponen-komponennya itu ada penentuan judul Mengisi deskripsi, membuat tag yang sesuai, membuat thumbnail, membuat layar akhir, dan membuat pin Nah pada video kali ini, saya ingin membahas itu semua ya teman-teman Jadi tonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe-nya teman-teman Bantu Isma terus berkembang Oke langsung ke Youtube Studio nya Masuk ke Youtube Studio Disini saya membuka salah satu video saya teman-teman Membuka isi daleman video Jaringannya lelet Oke teman-teman Disini sudah masuk ke detail isi video nya teman-teman Dan yang pertama itu saya tadi bilang penentuan judul Nah disini penentuan judul, misalkan teman-teman membuat konten atau video tentang memasak atau memancing atau yang lainnya Saya sarankan teman-teman itu memakai persamaan kata atau lawan kata atau yang masih relevan dengan isi video teman-teman Misalkan udah disini kan ada judulnya cara kerja algoritma Youtube terbaru 2021 Nah disini teman-teman bisa lihat persamaan kata kunci atau judulnya Udah ada cara ada kerjanya lagi Nah disini penentuan judul itu bisa dari persamaan kata atau lawan kata atau yang masih relevan dengan isi video kita ya teman-teman Itu yang pertama dan yang kedua yang kedua itu mengisi deskripsi Nah teman-teman banyak yang saya lihat isi deskripsi nya itu masih kosong ya Saya sarankan untuk teman-teman semua diisi ya teman-teman Mulai saat ini kalau upload video diisi dulu deskripsi nya Dan disini kan ada deskripsi nya Deskripsi nya itu bagaimana cara algoritma atau search discovery system bekerja dan apa aja yang ada di algoritma itu Simak sampai habis supaya paham kinerja dari algoritma Youtube Cocok untuk Youtuber pemula seperti saya dan khususnya kawan kreator semua Dan disini bisa teman-teman isi deskripsi nya itu 1 hingga 2 paragraf bila perlu Dan untuk yang ketiga itu untuk isi tag ya teman-teman Isi tag itu bisa dari deskripsi bisa dari kolom tag yang bagus dari mana bang Nah itu ada 2 cara sih teman-teman Mau di deskripsi nya aja silahkan mau langsung di kolom tag silahkan Dan disini saya memakai 2 kolom pengisian tag di deskripsi dan di kolom tag Kita ke bawah Tampilkan lebih banyak Saya biasa kalau naruh tag itu di bawah sini teman-teman Yang masih relevan ya teman-teman Yang masih relevan dengan isi video Jangan isi videonya tentang burung diisi tag nya tentang memasak itu tidak masuk kriteria isi video Atau tidak masuk akal dalam isi video ya teman-teman Dan untuk yang ketiga itu membuat thumbnail Nah membuat thumbnail Ya thumbnail adalah gambar atau cover foto atau cover video yang teman-teman upload Diusahakan masih kelihatan atau menarik untuk di klik Dan usahakan itu jelas padat dan merayap Pokoknya ada kata kunci di thumbnail nya itu supaya menarik gitu teman-teman Dan yang ke 5 itu membuat layar akhir Nah membuat layar akhir itu dari sini teman-teman Jadi jika teman-teman masih upload videonya lewat aplikasi youtube nya langsung itu Usahakan langsung dari sini ya teman-teman Kalau dari aplikasi youtube nya langsung itu tidak bisa menambahkan layar akhir dan tambahkan kartu ya Nah disini menambahkan layar akhir Nah kita edit disini Layar akhir itu bagaimana Layar akhir itu detik-detik terakhir atau detik-detik pada video teman-teman 10 detik terakhir lah 10 detik terakhir itu bisa menampilkan video terbaru dan terpopuler teman-teman Dan bisa diperbesar bisa ditempelkan disini Ini Besar lagi Tempelkan Jika sudah Teman-teman bisa simpan Klik simpan Dan untuk yang terakhir itu Adalah membuat pin Disini saya Jarang ya membuat pin Karena komenternya itu Gak ada yang Apa namanya Memberi penyemangat Gak ada yang Apa namanya Pokoknya kurang di hati saya gitu Mungkin sekian dulu teman-teman Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Di akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh